Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Balik lagi di Playlist Sore, dan hari ini gue lagi ada di daerah Tegal Alang, Kabupaten Gianyar. Dan di video kali ini, gue mau ajak kalian buat tour di salah satu resort yang keren banget. Namanya Puri Sebali, disini ada 10 switch dan 15 filah. Penasaran kayak gimana? Kita langsung mulai aja videonya. Let's go, let's go! Oke guys, karena ini sekarang masih masa pandemi, jadi kalau misalkan kalian masuk, cuci tangan dulu. Nah, ini diinjek guys. Tuh kan. Dan sabunya pake sensor dong. Tuh. Semua serba touchless. Oke, cuci tangan udah kelar, kita langsung masuk aja. Siang mbak. Iya. Keluar dari area lobbynya, disini langsung ada main poolnya. Tuh, kalian bisa lihat. Viewnya keren banget men. Wow. Gede banget. Wah anjir. Wow. Sini, 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 sini. Asli ini viewnya epic banget men. Wow. Seperti yang kalian tau ya, kalau Tegal Alang itu kan memang terkenal sama persawahannya. Dari areal deck yang ada disini aja, kalian bisa nikmatin view dari areal sawah di Tegal Alang tanpa perlu ke Tegal Alang men. Ini gak kalah kerennya. Dan, disitu ada air terjun kecil dong. Tuh, ada dua ya? Satu disitu, satu disitu. Bener-bener hijau banget sih. Oke, disini juga ada beberapa kursi ya. Disini juga ada sunbat. Ini areal main poolnya guys. Ini cukup gede ya. Dan bentuknya kayak lagun gitu, jadi kayak meliuk-liuk. Jadi kalau misalkan kalian foto disini, itu masih kelihatan kayak infinity pool ya. Tuh, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut lagi buat tour disini. Sekarang gue pengen ajak kalian ke areal restorannya. Let's go. Jadi areal restorannya itu ada di lantai dua guys. Dari sini kalian bisa ngeliat view yang lebih tinggi dari levelnya main pool yang tadi. Tuh, view-nya masih sama sih. Cuman lebih tinggi aja gitu. Jadi restorannya ini juga open for public. Buat breakfast, lunch, dan dinner juga. Nah, hari ini gue bakal ajak kalian buat tour di salah satu villanya. Tapi, disini juga ada tipe property lain yaitu switch. Kalau misalkan kalian berdiri di restorannya ini, kalian bisa ngeliat property yang switch itu dari sini. Tuh guys. Tuh, ada yang di lantai satu dan ada yang di lantai dua. Oke guys, barusan gue udah selesai check-in. Dan gue dapet di villa 805. So, kita langsung liat aja villanya. Yuk. Wah! Gokil. Ini keren banget men, lorongnya. Coba liat. Jadi kayak lorongnya tuh kecil. Dan di samping kanan kirinya tuh full sama taneman. Gokil. Keren banget men. Foto disini pasti keren, ya nggak sih? Oke. Nah, ini villanya. 805. Taraaa! Wow! Gila. Ini villanya luas banget ya guys. Karena luas villanya ini 200 square meter. So far, ini mungkin salah satu villa yang paling luas yang pernah gue datengin, men. Dari sini, view-nya itu langsung ke sawahan di Tegalalang. Wow! Di sini juga ada private pool-nya. Bentuknya itu kayak lagun. Jadi kayak meliuk-liuk gitu. Dari sini aja, kalian bisa lihat itu. Padinya cakep banget. Warnanya hijau. Dan udaranya di sini sejuk. Walaupun mataharinya terik, tapi tetap sejuk, men. Di depannya pool, di sini ada sunbed. Dan di area teras villanya, di sini ada outdoor dining table. Dan di sini juga ada outdoor sofanya. Nah, sekarang kita langsung lihat aja kira-kira di private villanya kayak gimana dalemnya. Wow! Begitu kalian masuk, di sini ada master bed-nya. Dan ini ukurannya gede banget ya. Ini ukurannya king size. Di sampingnya, itu ada beberapa furniture. Di sini ada meja rias guys. Ada cerminnya juga. Dan di sebelah sini juga ada bedside table-nya. TV-nya ada di sebelah sini. Ini TV-nya lumayan gede ya. Mungkin sekitar 43 atau 48 inch atau sekitar segituan lah. Dan di sebelah sini ada mini-barnya. Nih guys. Kalau misalkan kalian stay di Royal Pool Villa ini, semua komplement yang ada di dalam mini-fridgenya ini, semuanya free. Jadi kalian bisa ambil sepuas yang kalian mau. Termasuk ada kacangnya, ada Coca-Cola, Sprite, dan segala macam. Lumayan kan? Oke, lanjut lagi. Di atas sini ada coffee and tea maker. Ada kopi, teh, dan segala macam. Dan di sini juga ada bluetooth speakernya, cuy. Jadi kalau misalkan kalian mau dengerin musik, kenceng-kenceng juga bisa di sini. Oke? Di sebelahnya lagi, di sini ada sofa bed. Yang lumayan gede ya. Kalau misalkan orang tidur di sini, kayaknya bisa deh. Lumayan panjang soalnya. Nah, kita masuk lagi ke bagian bathroom-nya. Yuk. Wow. Wow. Jadi begitu kalian masuk ke areal bathroom-nya, di sini langsung ada dua washtuffle yang twin. Atau kembar. Sama-sama persis ya. Cuma di sini terpisah guys washtuffle-nya. Di sini ukuran washtuffle-nya sama persis, amenities-nya juga sama persis, dan di sini tuh cerminya gede banget. Tapi terpisah kayak ada satu space gitu di bagian belakang, dan di sini bisa dipakai buat jemur pakaian kalian. Nah, ini nih. Ini nih. The most comfortable space ya. Di sini kalian bisa berendam sambil menikmati pemandangan sawah guys. Kalau misalkan jelilannya ini dibuka, kalian bisa lihat langsung ke areal infinity pool yang ada di situ, dan juga lihat ke rice-teries-nya. Mantep banget. Ini bagian bawah batapnya tuh kayak pakai pool deck gitu, dari kayu. Dan untuk towel-nya di sini udah disediain lengkap. Masuk lagi ke areal dalemnya. Di sini ada walk-in wardrobe. Ada bathroom-nya di sebelah sini. Terus kemudian di bagian bawah di sini ada laundry bag, sendal hotel, dan ada obat nyamuk dan segala macem. Udah lengkap banget. Di bagian sininya ada safe deposit box. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpen barang, di sini nih. Oke, masuk lagi ke areal dalemnya. Di samping kanan ada walk-in shower-nya guys. Ada dua, ada yang rain shower, dan ada yang hand shower di sebelah sini. Wow, mantep banget. Aventis-nya juga udah lengkap banget. Ada shampoo, shower gel, dan conditioner. Terakhir, di sebelah sini ada walk-in closet-nya guys. Dan ini ruangannya cukup unik ya, karena kayak memanjang gitu. Jadi di sini tuh kayak ada small space gitu. Gue nggak ngerti juga ini fungsinya apa. Tapi sih, kayaknya buat sirkulasi udara ya. Jadi kalian bisa nongkrong di sini, sambil udaranya tuh kayak sirkulasinya tuh bagus gitu. Oke guys, itu tadi gue udah ajak kalian buat muter-muter di Puri Sebali Resort. Dan di sini resort-nya menurut gue ini keren banget. View-nya epic banget, men. Di sini kalian bisa ngenikmatin view Tegal Alang, tapi dari depan villa karyang. Wow, itu nggak banyak ya villa kayak gitu menurut gue. Dan di sini villanya tuh bener-bener private. Ada infinity pool-nya, ada bedroom dan bathroom-nya, dan semua fasilitasnya udah lengkap banget. Jadi menurut gue ini recommended banget. Tapi gue juga pengen tau nih, gimana menurut kalian tentang villa ini? Dan kasih tau gue di komen di bawah juga, villa-villa mana, hotel-hotel mana yang wajib banget buat gue kunjungin di next episode. Oke? Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dadah! hareket yang niy gue adanken di babouni. Tegalik ini tidak.' Maksimup mati. di sub indo by broth3rmax.